Loli akhirnya memberikan klarifikasinya terkait terjerat utang 90 juta rupiah. Loli mengaku bahwa utang 90 juta rupiah itu menjadi masalah dari hasil endorsement Judy Slot. Anak Nikita Mirzani itu mengaku bahwa ia menerima endorsement Judy Slot saat ia masih di UK. Namun saat ia tiba di Indonesia, Loli langsung menghentikan promosi Judy Slot lantaran dilarang. Lagi pula kekasihnya Fadel Bajide juga melarangnya untuk promosi Judy Slot. Loli juga mengakui kesalahannya karena sudah menerima endorsement Judy Slot saat di UK. Lebih lanjut, Loli menjelaskan beberapa alasan dirinya menerima endorsement Judy Slot. Salah satunya adalah karena judi legal di UK dan ia membutuhkan uang untuk kembali ke Indonesia. Uang tersebut diantaranya dipakai Loli untuk membeli tiket pesawat dan kebutuhan pribadinya. Soal memberikan uang kepada Fadel, Loli merasa itu adalah urusannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan endorsement Judy Slot. Kini, Loli mengembalikan uang 34 juta rupiah kepada yang mengendorse dirinya dan akan terus berlanjut membayar. Ia memilih untuk berhenti menerima endorsement Judy Slot lantaran banyak dinasehati keluarga Fadel Bajide. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.